selamat menikmati kali ini saya mengajak Anda untuk latihan shoulder atau bahu dan latihan besef variasi ke 8 yang pertama, untuk latihan bahu, steering well kemudian hal ini untuk melatih otot anterior dan lateral doid-doid Anda kedua, upright rope with easy bar gerakan ini untuk melatih otot anterior dan trapezius Anda dan yang ketiga, incline single arm double rise latihan ini untuk melatih otot posterior doid-doid Anda untuk e-shape-nya, kita akan melakukan otot gerakan yaitu rope inflate pull with double atau spider pull latihan ini untuk melatih long head maupun short head pada otot e-shape tidak semoga bermanfaat yuk, terakhirkan let's go utama, steering well latihan ini melatih otot bahu bagian anterior doid-doid dan lateral doid Anda dengan menggunakan plat, angkat dengan kedua tangan Anda hingga sejar dengan bahu Anda putar kiri dan kanan buang nafas saat posisi salah satu tangan berada di atas lakukan 3 set dengan 8 hingga kebebas repetisi per setnya kedua, upright row easy bar latihan ini melatih otot bahu bagian anterior doid-doid Anda dan otot trapezius latihan ini masih menjadi pendapatan para ahli fitness dikarenakan sebagian para penggiat fitness berpendapat bisa membayarkan otot engsel tangan Anda karena pada latihan menarik ke atas bisa merubah sendi engsel antara tangan dan bahu mereka berpendapat baiknya menggunakan nambel namun ada beberapa juga penggiat fitness atau ugi mengatakan latihan ini tidak apa-apa yang perlu kita garis bawahi, semua tergantung pada individu masing-masing tetetan di smartport to walk out tarik easy bar hingga sikum melebihi bahu Anda buang nafas saat posisi easy bar berada di atas lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya ketiga incline single arm dumbbell rise latihan ini melatih otot bahu khususnya bagian posterior deltoid dengan posisi bench atau bangku dengan sudut kemiringan 45 derajat duduk dengan posisi miring dengan memegang tangan memegang dumbbell di salah satu tangan Anda posisikan di depan badan tarik ke atas hingga melebihi punggung Anda ke belakang buang nafas saat posisi dumbbell berada di atas lakukan 3 set 8 hingga 12 repetisi baik tangan kanan maupun tangan kiri 8 hingga 12 repetisi baik tangan kanan maupun tangan kiri berada di atas latihan ini melatih otot bicep Anda baik yang long head maupun short head bicep Anda dengan posisi bench atau bangku dengan sudut kemiringan 45 derajat posisi tubuh menghadap bench angkat dumbbell hingga menegati wajah rasakan konstruksinya dan turunkan secara perlahan tarik nafas saat dumbbell di bawah dan hembuskan saat dumbbell di atas lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.